Akhirnya Akyar dan juga Safawi Rasid sudah di-announce akan bermain dengan Trengganu musim 2024 Nah ada statement juga dari Johor Darul Ta'zim ya Kaitannya dengan player Malaysia yang ditawarkan terhadap JDT Nah juga ada beberapa update yang lain terkait Liga Super Malaysia Ikuti video ini sampai akhir ya Selamat datang di JJS Update Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam korang semua Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sewak Polang Semoga sihat-sihat semua Nah seperti video yang sebelumnya JJS buat Terkait beberapa media sukan Malaysia ya yang merumurkan Bahwa sosok Akyar Rasid sudah ada di Tengganu ya Dan nampaknya itu terbukti karena Akyar dan juga Safawi Rasid sudah diumumkan Musim 2024 ini akan bermain di Trengganu Nah ini menambah alasan dari saya pribadi Atau dari JJS ini untuk boleh mengikuti Liga Super Malaysia ya Karena di momen ini kita akan lebih sering melihat Safawi dan Akyar Rasid berada di Padang sebagai starting eleven Kita tahu dua player bintang ini di JDT sangat minim mendapatkan minutes bermain ya Apalagi misalnya Safawi dan juga Akyar kalau berbanding dengan player macam Arief Aiman dan yang lain Ini akan menarik karena kita tak perlu apa ya Karena mungkin aku boleh garansi mungkin hampir tiap pekan Sorry Hampir tiap minggu kita boleh tengok Akyar ataupun Safawi Rasid bermain Dan juga Arief Aiman tentunya ya Kalau berada di JDT dengan squad yang sekarang boleh jadi Akyar ataupun Safawi minute bermainnya akan berkurang Nah ini akan membuat persaingan juga menurut aku akan lebih ada persaingan ya Untuk JDT dari Trengganu Belum lagi Selangor yang juga cukup agresif dalam mendatangkan pemain Sebelum Liga Super Malaysia musim 2024 ini bermula Dan menarik juga bagi Trengganu ya Karena kita akan nengok duet Safawi Rasid di kanan dan juga Akyar Rasid di kiri Nah boleh jadi ini macam kalau kita tengok di squad kebangsaan Faisal dan juga Arief Aiman Tapi ini versi yang lain ya Karena kita tahu Safawi Rasid ketika sedang berada di peak performanya dan di puncak karirnya Semoga yang dulu itu bukan puncak karirnya dan Safawi boleh mendapatkan kesempatan berada di papan atas lagi ya Secara performa ya karena kedua player ini masih muda ya Kalau tak silap nih Akyar lahiran 99 berarti masih 24 tahun Safawi 26 atau 27 ya sebenarnya secara usia ini masih berada di usia peak performance ya Jadi semoga dua player ini akan memberikan impact ya yang baik untuk Trengganu FC Dan boleh mendekati atau memberikan cabaran yang keras yang baik lah untuk JDT musim 2024 ini Sehingga efeknya adalah akan membuat Liga Super Malaysia lebih menarik Ditambah tentu kalau kita cakap pencabar JDT musim 2024 tentu ada selangor juga ya Yang baru saja mendatangkan player kebangsaan Malaysia lah yang bermain di luar negara yaitu Nualen Nah ini ada kaitannya Ada kaitannya dengan statement ataupun postingan Twitter ya Ataupun ex-Julheim Mizanil Azam terkait player kebangsaan yang ditawarkan ke JDT Tapi harganya tak masuk dan akan ditawarkan ke klub rival Menurut aku sih ini ya adalah Nualen Karena yang dimaksud adalah ini karena bukan Dion Kul Dan ini juga sudah di Apa ya klarifikasi ataupun ada statement dari official Johor ya Beberapa hari yang lalu Intinya bahwa klub bola sepak Johor Darul Tahzim mengesahkan bahwa kami telah ditawarkan seorang pemain Malaysia yang bermain di luar negara Dan Harimau Selatan telah menolak tawaran tersebut Disebabkan harga yang disebutkan adalah tidak munasabah Kami percaya terdapat percobaan untuk meningkatkan nilai pemain dengan mencipta perang bidaan Sesuatu yang jadi tidak akan terperangkap Kami percaya skuad Harimau Selatan 2024-2025 sudah mempunyai skuad deep yang baik berdasarkan beberapa pemain yang telah diumumkan setakat ini Dan beberapa lagi akan menyusul di mana ia bukan saja memperkuat skuad tetapi juga menepati 40% pengurangan perbelanjaan perbandingan musim sebelumnya Ya walaupun JDT mendatangkan beberapa pemain ya tetapi tetap ada penghematan 40% ya berbanding musim 23-2024 ya Mungkin makanya ya tadi ya beberapa pemain ya yang boleh kita cakap pemain bintang ya macam Ahyar ataupun Safawi Rasid akhirnya dipinjamkan ke Perengganung Nah kembali lagi soal Safawi dan juga Ahyar Rasid aku tak tahu klausulnya macam apa Tapi biar apa yang sudah berlaku player-player JDT yang dipinjamkan ke klub lain biasanya memang ada klausul bahwa ketika player ini bermain dengan JDT ini tak boleh dimainkan Aku tak tahu klausulnya ini seperti apa Nah kalau korang ada informasi boleh kasih komentar di kolom komentar Youtube JJS Nah tapi efek dengan dua player ini berpindah ke Terengganu aku cukup happy dalam artian walaupun ini dipinjamkan ini akan memberikan semangat baru untuk Terengganu Dan juga mungkin semangat baru untuk Safawi dan juga Ahyar Rasid ingin menunjukkan konsistensi dan menit bermain yang lebih banyak ya Kalau aku tengok interviewnya juga Pawi ini sangat happy karena bisa bersama Ahyar Rasid akan bermain di Terengganu Tak sabarlah untuk perlawanan pertama Di sisi yang lain Ahyar Rasid juga pengen berada di starting 11 dulu dan akan memberikan yang terbaik lah untuk Terengganu Sekali lagi ini cukup menarik ya dengan adanya dua player yang berada di top player pemain kebangsaan Malaysia ini Kalau kita boleh tengok secara kontinu ya Tak perlu lagi Misalnya kalau di IJDT ya misalnya Arief Aiman masuk Pengen mengganti dengan Safawi Rasid berarti harus ada player-player ini yang dikeluarkan Nah tapi dengan hal macam ini kan kita boleh tengok hampir setiap minggu player-player ini bermain Nah ini kita lompat lagi Nah soal Noaline ya Noaline ini video perkenalannya mendapatkan apa ya Atensi ataupun perhatian dari akun media akun bola sepak internasional ya Antar negara yaitu OPA90 Ini cukup mendapatkan respon terkait perpindahan Noaline ke Selangor Yang mana videonya bagaimana Noaline naik proton ataupun kayaknya ya mobil Malaysia itu Datang ke tempat latihan Selangor dan bertemu dengan rekan-rekan pasukannya yang nantinya akan bermain di Selangor Nah kita tunggu saja ya apakah dengan efek kedatangan 2 player bintang kebangsaan Malaysia ke Terengganu Sebagai pinjaman ini boleh menaikkan level Terengganu di musim 2024 Kemudian pergerakan transfer dari Selangor ya yang cukup aktif Dan ditambah dengan kedatangan player kebangsaan ini juga boleh makin mendekatkan lagi Atau memberikan cabaran yang lebih sulit lagi untuk JDD musim 2024 Nah paling tidak JDS makin tertarik untuk mengikuti Liga Malaysia musim 2024 ini Menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb